Aparat keamanan memeriksa dan memantau sejumlah gereja di berbagai daerah di tanah air menjelang pelaksanaan Misa Natal. Di Surabaya, Jawa Timur dan Medan Sumatera Utara, polisi mengerahkan tim Gegana Brimob untuk memeriksa gereja. Sejumlah personel dari Polsek Tambak Sari Surabaya bersama tim Gegana Brimob Polda, Jawa Timur, memeriksa sejumlah area di Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Sterilisasi di sejumlah gereja dilakukan menjelang pelaksanaan Misa Natal untuk memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah. Pengamanan gereja ini juga melibatkan petugas keamanan internal gereja. Membuat masyarakat atau yang beribadah bisa nyaman dan melaksanakan dengan kusus. Sementara di Kota Medan Sumatera Utara, aparat kepolisian juga mengarahkan unit penjenak bom dari Gegana Brimob untuk melakukan pemeriksaan di sejumlah gereja menjelang Misa Natal. Gereja HKBP Sudirman di Kota Medan menjadi salah satu yang diperiksa oleh petugas dengan menggunakan alat pendeteksi, metal detektor, dan mirror reflektor. Untuk prioritas sementara masih ada 16 gereja yang akan disterilisasi pada hari ini. Prioritas terutama kehadiran daripada yang mau beribadah itu sangat besar, terutama gereja-gereja yang memiliki pengunjung atau jemaat yang banyak. Sepanjang hari Jumat kemarin, aparat kepolisian di Kota Medan memeriksa 16 gereja yang biasanya banyak dikunjungi warga beribadat pada Misa Natal. Petugas kepolisian akan terus berjaga di seluruh gereja pada malam perayaan ibadah Natal sampai esok harinya, agar pelaksanaan Misa Natal dapat berlangsung lancar. Tim kontributor melaporkan. Terima kasih telah menonton!